Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Naruto saat ini adalah salah satu dari sedikit mantan Jinchuriki yang uniknya masih hidup, walaupun Jinchurikinya mati atau keluar dari tubuhnya Mungkin teman-teman masih ingat, kalau ternyata Kurama mati tapi matinya Kurama ini bukan karena dia diekstrak tapi karena dia kehabisan cakranya setelah mengeluarkan Baryon Mode sehingga Naruto masih tetap hidup, tapi Kuramanya tidak ada dan kata lain, Naruto sudah bukan Jinchuriki lagi Kemarin saya sudah pernah bahas kemungkinan Naruto menggunakan biju lain untuk menggantikan posisi Kurama tapi kemudian, saya juga teringat dengan Jubi milik Ishiki yang saat ini adalah pengawasan kode Dulu, di era Hagoromo Ototuki dia jadi orang pertama yang menjadi Jinchuriki Jubi dimana Jubi kemudian pada akhirnya diekstrak dan menciptakan lagi para biju Nah, bagaimana kalau ternyata takdir berulang kembali dan sekarang Naruto lah yang menjalankan tugas Hagoromo dimana di salah satu scene-nya nanti di masa depan Naruto akan menyegel Jubi, ekor 10 milik Ishiki lalu memasukkan ke dalam tubuhnya dan menjadikannya Jinchuriki Jubi selayaknya Madara, Hagoromo, atau Obito Nah, kali ini kita akan bahas kemungkinan Naruto menjadi Jinchuriki Jubi tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sesuai teman-teman Oke, kita akan bahas sekarang Let's check it out! Kita mulai dengan pertanyaan bisakah Naruto menjadi Jinchuriki Jubi? Meskipun saat ini Naruto sudah bukan Jinchuriki namun Naruto Uzumaki masih berpotensi jadi Jinchuriki dari biju lain bahkan Naruto juga sangat mungkin akan menjadi Jinchuriki Jubi alias ekor 10 saat ini diketahui kalau ekor 10 yang tersisa hanya tinggal ekor 10 milik Ishiki saja dan uniknya ternyata Jubi milik Ishiki ini masih berukuran kecil maksudnya kecil disini adalah dia belum mencapai bentuk yang sempurna seperti layaknya Jubi milik Kaguya Ishiki sendiri mengatakan kalau Jubi ini masih belum bisa menjadi pohon chakra karena dia harus memakan otosuki lain namun Jubi kecil ini sudah punya pasokan chakra yang besar dan sebenarnya Naruto sendiri sudah menjadi Jinchuriki Jubi tapi Jinchuriki Jubi secara tidak langsung karena dia tidak memasukkan kesembilan biju yang merupakan pecahan Jubi milik Kaguya ke dalam tubuhnya melainkan hanya satu biju saja sedangkan yang lainnya mengirimkan chakra nya secara terus menerus ke dalam tubuh Naruto tapi itu membuktikan bahwa Naruto sebenarnya kuat untuk bisa menahan kekuatan Jubi yang begitu besar mengenai bagaimana Naruto bisa menahan kekuatan Jubi saya kira Naruto akan sangat kuat karena dia memiliki darah Uzumaki dan tidak hanya darah Uzumaki biasa Naruto memang diakui memiliki cadangan chakra yang sangat besar bahkan tanpa dia menjadi Jinchuriki sekalipun anugerah yang dimiliki Naruto inilah yang membuatnya menjadi kandidat yang sangat kuat untuk menyegel Jubi mengingat ancaman Jubi Ishiki begitu nyata dimana dia saat ini memang masih tertidur dan berada di dimensi Ishiki tapi suatu saat nanti kemungkinan jika dia digunakan maka dia akan menimbulkan kehancuran yang besar tapi sampai saat ini kita tidak pernah mengetahui kalau ada Jubi yang bisa dibunuh yang ada Jubi bisa disegel itulah kenapa ketika Kaguya dia tidak bisa mati karena dia sebenarnya sudah menyatu dengan Jubi sehingga dia hanya bisa disegel saja karena ada Jubi di dalam tubuhnya jumlah chakra yang begitu besar milik Jubi dan juga kemampuan Jubi untuk menyerap chakra alam tanpa perlu menggunakan sage mode dan membuatnya menjadi penyerap chakra alam yang sangat besar membuatnya sangat sulit untuk ditaklukan Jubi tentunya seperti seolah-olah mahluk abadi yang mana kematiannya adalah satu hal yang sulit bahkan oleh otosuki sekalipun belum lagi fakta kalau ternyata sekarang para dewa shinobi sudah tidak sekuat dulu lagi sehingga Jubi ini semakin sulit untuk dikalahkan jika seandainya Jubi menyerang bumi maka satu-satunya cara adalah dengan menyegelnya dan Naruto menjadi sosok kandidat yang paling kuat dan paling bisa menahan kekuatan Jubi dengan adanya Jubi di tubuh Naruto membuat Jubi bisa dikendalikan sekaligus Naruto akan menjadi sosok yang sangat kuat dan itu akan menciptakan kedamaian dunia untuk jangka waktu tertentu sampai nanti pada akhirnya Jubi ini akan kembali dipecah atau mungkin ada cara lain untuk bisa menahan kekuatan Jubi yang sangat besar ini terlebih tujuan kara saat ini adalah menumbalkan Boruto yang merupakan wadah Momoshiki ke Jubi atau Kawaki yang pernah menjadi wadah Ishiki agar Jubi bisa tumbuh menjadi pohon cakra sempurna dan kemudian menghancurkan kehidupan yang ada di bumi lalu kemudian buahnya akan dimakan oleh kode yang menjadikan kode menjadi otosuki yang sangat kuat bahkan itu pun membuatnya akan menjadi kandidat otosuki god berarti menangani Jubi adalah prioritas utama dengan kata lain, jika saja Boruto bisa membuka akses portal dimensi ke tempat Jubi berada lalu kemudian bisa dilakukan ritual penyegelan Jubi ke dalam tubuh Naruto maka satu masalah besar bisa diselesaikan tinggal menyelesaikan masalah lain seperti menghadapi kode atau menghadapi para android atau saibok-saibok yang memiliki kekuatan melebihi Jigen dengan menanamkan Jubi dalam tubuh Naruto akan membuat Naruto kembali menjadi Dewa Shinobi dan dia akan menjadi sangat kuat dan menjadi tambahan kekuatan yang sangat penting untuk alienisi Shinobi menghadapi serangan dari antek-antek kode nah jika rencana ini dilakukan dan berhasil bagaimana penampilan Naruto nanti tentu Naruto akan berubah penampilannya dimana dia akan memiliki penampilan layaknya seperti otosuki seperti halnya Madara ataupun Obito dan akan lebih berdekati kepada Hagoromo otosuki hal ini berbeda dengan bentuk Naruto sebelumnya karena kalau itu Naruto hanya memiliki cakar dari para biju saja sehingga dia bisa dikatakan adalah pura-pura Jinchuriki ekor 10 tapi sekarang kalau dia menjadi Jinchuriki ekor 10 yang sebenarnya maka secara penampilan dia akan berubah drastis tapi jika rencana ini dijalankan bukannya tanpa resiko resikonya tentu sangat besar walaupun Naruto bisa menahan kekuatan ekor 10 tapi Naruto tetap akan merasakan efek sampingnya Hagoromo otosuki saja merasakan efek samping dimana dia sempat menghadapi masalah yang membuat dia tidak bisa mengakses cakra maka bisa jadi efek yang sama bahkan mungkin lebih berat akan menghadapi Naruto juga lalu kemudian pada akhir hayat Naruto Naruto tetap harus bisa mengeksekusi kekuatan dari ekor 10 itu apakah dia memacahnya kembali atau mungkin dia perlu menerapkan kemampuan Baryon Mode lagi dimana dia harus menghabiskan cakra ekor 10 itu agar ekor 10 bisa musnah dengan sempurna bersama dengan dirinya juga nah itulah bagaimana Naruto bisa jadi Jinchuriki ekor 10 walaupun kita tidak tahu apakah rencana ini akan dijalankan kalaupun dijalankan apakah akan berhasil atau tidak bagaimana menurut teman-teman silahkan berikan komentarnya di kolom komentar terima kasih pengumuman giveaway and developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand price nya loh hadiahnya adalah grand price 1. uang tunai total 2.500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang dimana masing-masing mendapatkan 1.250.000 rupiah yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber yang kedua uang tunai total 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber dan 3. uang tunai total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber selain itu ada juga hadiah bulanan yaitu voucher google play masing-masing senilai 50.000 rupiah untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya cara dapetinnya sangat mudah loh yang pertama subscribe dan share channel n-developers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman minimal take ke-5 temannya yang kedua teman-teman komentar pakai hashtag giveaway n-developers di video mana saja yang tayang isi komentar sangat menentukan jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja yang ketiga saya wajib sertakan nama akun instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang yang sudah mendapatkan hadiah voucher google play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya pengumuman pemenang di kolom komunitas dan instagram resmi n-developers udah itu aja bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan maka kesempatannya akan semakin besar semangat ikut giveaway sub indo by broth3rmax selamat menikmati Terima kasih.